Nah disini ada kata-kata yaitu pelamar yang tidak dapat mengisi lewangan formasi dapat dipertimbangkan Jadi dengan kata-kata dapat dipertimbangkan Bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database BKN Sobat calon guru semuanya seperti yang kita ketahui bahwa dalam mekanisme seleksi P3K 2004 disini sudah ditentukan Yaitu siapa saja yang bisa mendaftar P3K di tahun 2024 ini Mulai dari pelamar prioritas kemudian XTHK 2 kemudian non-ASN terdaftar di database BKN dan juga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah Dan bagusnya disini nanti untuk seleksi meskipun menggunakan CAT disini nanti kelulusan itu berhasilkan peringkat terbaik ya Artinya tidak ada pasang kredit di tahun ini Kemudian dalam konsep penataan non-ASN disini nanti teman-teman yang mendaftar ini adalah Jika kita memenuhi lawan formasi kita diangkat menjadi P3K penuh waktu Sedangkan kita yang tidak mendapatkan formasi diangkat menjadi P3K penuh waktu Namun disini kita baru saja mendapatkan informasi kabar buruk untuk teman-teman tenaga honorer Terkait tentang aturan baru pada PP manajemen ASN Ternyata tidak semua honorer ini nanti akan diangkat ya di P3K 2004 Meskipun disini nanti kita bisa melakukan pendaftaran Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat calon guru semuanya kita kutip informasi pertama yaitu dari jpnn.com Bahwasannya dua pasal RPP manajemen ASN final ini bikin honorer tercacar kalang kabut ya Coba kira-kira seperti apa nih isinya Seperti yang kita kutip dari Jakarta Rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN Aparatur Sebel Negara atau RPP manajemen ASN ini tidak lama lagi disahkan Informasi dari politikus Mardhani Alisera Komisi 2 DPR RI telah menyelesaikan pembahasan draftnya ya Anggota Komisi 2 DPR RI ini juga menegaskan draft RPP manajemen ASN Tinggal diserahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan menjadi PP atau peraturan pemerintah Dalam draft RPP manajemen ASN final mencantumkan bab khusus ya Penyelesaian honorer atau non-ASN yaitu pada bab yang ke-15 teman-teman Seperti yang disampaikan bahwa bab ini kemudian memerinci mekanisme penataan pegawai non-ASN ini Dengan beberapa pasal Namun ada dua pasal yang bikin honorer tercacar alias tidak masuk database BKN Ini menjadi kalang kabut Pada pasal 301 disebutkan instasi pemerintah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau nama lainnya Selain pegawai ASN ini paling lambat pada bulan Desember 2024 ya Dan selanjutnya disini juga pada pasal 302 ini disebutkan Untuk yang pertama yaitu penataan pegawai non-ASN dilakukan melalui pengangkatan pegawai non-ASN Ini menjadi P3K atau P3K paruh waktu Ya P3K yang dimaksud adalah P3K paruh waktu ya Kalau misalkan lulus, kalau misalkan tidak lulus ini diangkat menjadi P3K paruh waktu Yang kedua pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan data yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah Non-Kementerian yang diberi kewenangan, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN Kemudian yang ketiga yaitu pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan waktu kerja dan jam kerjanya ya Dari pegawai non-ASN Nah selanjutnya disini pada pasal 303 ini disebutkan Yaitu untuk yang pertama yaitu pegawai non-ASN yang tercatat dalam data sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 ayat 2 Ini wajib mengikuti seleksi P3K tahun 2024 Yang kedua yaitu seleksi sebagaimana dimaksud ayat 1 Ini dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 Yang dimaksud dengan tahapan pengadaan untuk P3K ini adalah tahapannya ada dua ya Yang pertama adalah seleksi administrasi Yang kedua adalah seleksi kompetensi Nah bagi teman-teman yang disini nanti ingin diangkat P3K ini wajib melakukan pendaftaran dan pastikan kita lulus seleksi administrasi Kemudian pastikan juga kita setelah lulus seleksi administrasi kita ikut seleksi kompetensi ya Kemudian untuk pasal yang ketiga Nah dalam hal pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Tidak termasuk dalam penetapan kebutuhan P3K 2024 Maka pegawai non-ASN tersebut diangkat menjadi P3K paru waktu Ini berdasarkan usulan instansi pemerintah ya Kemudian disini yang keempat Dalam hal telah terdapat penetapan kebutuhan P3K dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran Maka P3K paru waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Ini dapat diangkat menjadi P3K sesuai dengan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada pasal ke-41 Nah artinya teman-teman yang nantinya tidak kebagian formasi atau mungkin juga pembedanya tidak membuka formasi Jadi teman-teman nanti asalkan mendaftar nanti akan diangkat menjadi sementara P3K paru waktu ya Ketika nanti anggaran di daerah sudah memenuhi Maka teman-teman nanti akan bisa nih untuk diangkat menjadi P3K yang penuh waktu Dan setelahnya untuk penjelasan berikut ini Yaitu yang dimaksud dalam pasal 302 ayat 2 Yaitu honorer atau tenaga nona SN yang terdata dalam database BKN ya Atau yang telah diusulkan juga oleh Pemda pada awal tahun 2024 kemarin Inilah tanya sekjen DPP forum honorer non-kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan atau Tendik Herlambang Susanto ya Nah dia khawatir yang dimaksud dengan terdata itu adalah yang masuk database BKN Ini malah jadi seperti kembali ke regulasi awal ya Herlambang juga khawatir jika hanya honorer yang terdata di database BKN diselesaikan Bagaimana nasib mereka yang sudah mengabdi lama nih Tetapi tidak terdata Nah saat pendataan BKN 2022 Banyak daerah yang kebingungan Mendata honorer termasuk juga Tendik Mudah-mudahan Dapodik bisa menjadi rujukannya Dan bukan hanya database BKN saja Ini bungkasnya Kalau misalkan disini kita cermati ya Yaitu yang dimaksud dalam pasal 302 itu adalah honorer yang ter Honorer atau tenaga non-SN Yang terdata dalam database Yang diusulkan juga oleh Pemda pada awal 2024 Nah tentunya kita dalam perjalanan pendataan non-SN Itu kan pendataan non-SN itu di tahun 2022 Nah kemudian menjelang dibuka pendaftaran P3K 2024 Untuk penataan penyelesaian honorer di database BKN Itu kan di awal tahun 2004 itu dilakukan verifikasi ya Verifikasi dan validasi data honorer yang terdaftar di database BKN Yang jumlahnya kurang lebih ini tersisa 1,7 jutaan Nah ini kalau misalkan yang dimaksudkan yang akan diangkat P3K per waktu ketika tidak lulus P3K Ini nantilah yang terdata di database BKN Berarti disini nanti tidak ada seluruhnya honorer yang akan bisa diangkat ya di tahun ini Dan disini kalau misalkan kita cek ya Disini memang kita diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran Yaitu kriteria pelamar dan juga pengisian formasi Diprioritaskan yaitu untuk P3K guru misalkan Yang pertama adalah pelamar prioritas Kemudian XTHK 2 Kemudian non-SN terdaftar di database BKN Kemudian guru sekolah negeri Dan juga lulusan PPG Sedangkan teknis adalah XTHK 2 Non-SN di database BKN Dan juga tenaga non-SN Yang arti pekerja di insiasi pemerintah Begitu juga dengan yang di P3K tenaga kesehatan Untuk prioritas ini diutamakan untuk D4 bidan beride Nah disini ada kata-kata yaitu pelamar Yang tidak dapat mengisi lewangan formasi Dapat dipertimbangkan Jadi dengan kata-kata dapat dipertimbangkan Apakah artinya nanti yang dimaksud diangkat P3K per waktu itu Asal pertimbangan dari Yang sudah masuk database BKN dan juga XTHK 2 saja Atau kah nanti termasuk lulusan PPG Atau mungkin juga yang bekerja di insiasi pemerintah Yang tidak masuk dalam database BKN Nah kira-kira kalau misalkan kita melihat dari Di RPP manajemen ASN itu kira-kira adalah seperti demikian Jadi sepertinya yang diangkat P3K per waktu ketika tidak lulus Itu hanya yang terdata di database BKN Untuk lebih jelasnya disini kita cek ya Yaitu dengarkan kembali Yaitu pernyataan dari Bapak Menteri Anas teman-teman Bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah Yang telah terdaftar atau masuk di dalam database BKN Dan semoga saja disini nanti bukan hanya yang terdaftar di database BKN saja Semoga tahun ini semuanya bisa diangkat ya Kalau misalkan tidak P3K penuh waktu ya P3K paruh waktu nih Oke demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh